selamat pagi salam ya hari ini kita menggambar tanaman apotik atau tanaman obat ada banyak tanaman obat ada jahe, gengsur, temu lawak temu irem, tem putih, temu kuning terus didah buaya, daun sirik kunyit kunyit pun banyak ada kunyit putih apa yang kunyit kita ketemu irem banyak banget ya kita menggambar dua saja kita menggambar jahe dan kunyit mirip-mirip kalau jahe daunnya lebih tangan terpiri nah seperti ini loh tangan terpiri terhadap di tengah gitu tapi kalau kunyit ke atas ya ada bunganya juga kunyit ya kita buat nanti kunyitnya ada bunganya jadi kita buat dua pot ya buahnya juga kita buat oke kita mulai ya pertama kita buat potnya dulu pot ada dua pot kita buat disini di bawah satu jauh dua kita buat potnya di atas oke nah ini pot bentuk kunyit ini pot bentuk jahe tuh boleh lah dibuat dua karis ini dia tasel boleh dibuat kaki ini kakinya seperti ini ya kita buat seperti itu potnya ada dua kita buat agak-agak buahnya atau kumbinya ya kumbi kumbi jahe jahe nya sama kunyitnya biar-biar biar-biar tahu disini ada kunyitnya kunyit depanjang seperti ini tidak beraturan ya lalu ada rupanya disini lagi lalu disini ada lagi tidak beraturan ya ya disini ada lagi nempel-nempel seperti ini ini kunyit ada lagi disini belaknya seperti itu terus ada batangnya naik ke atas nah ini akarnya tetap akan ke bawah nah ini batangnya batangnya udah dipotok mau nanti tuh mau untuk masak ya seperti ini ini kunyit banyak ada garis-garis seperti ini tuh bunyitnya ya bisa ya ini kunyitnya boleh batangnya dibuat juga boleh tuh lalu disini ada jahe jahe lebih besar-besar deh ya lebih besar-besar tuh besar-besar mirip tapi lebih besar-besar disini lagi tuh disini lagi nempel nempel-nempel dari ya ini jahe lagi besar-besar dia ya lalu ada yang naik ke atas juga kita buat basahnya ini sudah dipotok menulami ada dua juga ya sama tiga lah gak apa-apa tuh tiga ya terus ada yang kebawah akarnya pertama akar dulu akar terus dia membesar-membesar-membesar jadi jahe ya dia umbi deh namanya umbi nah ini potnya ini jahe jadi kunyit ini jahe kalau jahe jadi ini ada titik-titik ada garis ada titik-titik ada garis ya kalau kunyit garis-garis aja tuh seperti itu ini kunyit ini jahe kalau kunyit ada garis-garisnya saja ya lalu kita buat pokoknya nah ini nanti agak-agak silang-menilang ya kita buat garisnya pertama ke atas garisnya sudah tidak matah lalu wih ini besar banget ya wah kita buat ini ini terulang biar kelihatan ya garisnya terus ini agak jauh oh tapi nah ini pohon jahe pohon jahe pohon jahe kita lanjut kita buat daunnya daunnya dia panjang ke atas seperti ini satu dua nah ini boleh dibuat dua kali ya dua kali kecil aja ini juga kecil aja tuh ya dua kali jadi ini daunnya satu dua panjang samping ini ke samping nah ini juga ke samping itu samping dia panjang-panjang daunnya nah ini juga ada bubannya kalau yang masih muda warna hijau kalau yang sudah mekar warna umum atau merah kampung begini juga nah nah ini dia panjang-panjang ya ini daun di atas di atas nah ini juga ini panjang-panjang seperti ini ini dia nah ini disini menimpa menimpa jadi kita timpa aja tapi kita longkap ya tuh longkap nah dilongkap seperti ini tuh ujungnya disini ya kan ini pohon jari kalau mau dibuat lagi boleh di tengah-tengah tapi nampir rumit kita buat gak usah gak usah banyak-banyak ya kita buat langsung tangkainya tangkainya ke atas untuk kita buat bunganya aja ya biar gampang tangkainya ke atas dua garis lengkap-lengkap ya kita buat bunganya aja ya biar gampang tangkainya ke atas dua garis lengkap-lengkap ya seperti kemarin waktu gue menambah bunga nah bunganya seperti ini terapi perbesar ya nah nah bunganya seperti ini nanti ya seperti ini garisnya nih satu dua terus satu dua tiga empat terus seperti ini panjang ke atas nah seperti ini aja bunganya ya ini bunga jahinya disini kita buat satu dua satu dua ngumpuk ke atas tuh tuh ya supaya gampang seperti itu ini pohon jahe kunit juga punya bunga tapi bunganya lebih panjang kita buat sekarang pohon kunitnya pohon kunit dia tidak miring tapi itu lurus-turus ke atas tapi ini garisnya satu dua satu dua tuh ya lurus ke atas lalu kita buat ada tangkai bunganya sekalian biar gampang ya nanti biar tidak tidak susah kita buat tangkainya disini satu dua ketiga garis kecil-kecil lalu kita buat bunganya bunganya mirip seperti ini mirip seperti ini tapi dia tangkainya atau kelopaknya lebih panjang seperti ini satu panjang-panjang lebih panjang lebih kecil-kecil ini kunyit seperti ini panjang ini lebih bulat-bulat bedanya seperti itu nih disini kita buat panjang-panjang karena ini gambarnya kecil kita buatnya kecil aja deh ya nah seperti itu bedanya kan kelihatan kan ini bulat ini panjang-panjang ya lalu kita buat daunnya daun daunnya mana tadi daunnya kita buat ada ya naik ke atas seperti ini ini sambung ya ini ke samping dulu kita buat ke samping daunnya seperti ini panjang satu dua dan lalu kita angkainya naik ke atas ini satu ke atas lalu kita buat lagi ada naik ke atas satu dua beneran nah ini dua-dua satu dua ya lebih ke atas daunnya lebih tegak ke atas kalau ini satu satu ya satu garis satu disini kita buat tangkanya ini tadi tangkanya kita buat di atas di atas daunnya nah di tengah-tengah ada lagi gak apa-apa terus disini juga daunnya naik ke atas tuh ngepamu banyak deh ya lalu kita buat garis-garis tengahnya tuh garis-garis kita kan kecil kecil deh coba di sini nah di kecil kita tekat masuk ke terapi juga tekat nah kita kita terapi seperti ya biar seperti baik nah seperti itu ini daun untuk kunyit ya ini daun ini pohon jahe nah kita gambarnya seperti ini aja ini aja deh ya ini sudah sudah cukup kalau mau tambahin daunnya boleh disini satu nah disini satu lagi boleh lihat banyak daunnya memang banyak deh kunyit itu semuanya bisa dimanfaatkan bunganya bisa dibuat tumis sambal daun yang muda bisa disayur batang yang muda juga terus kunyitnya bisa bisa untuk bumbu bisa untuk obat juga kan banyak manfaat ini juga jahe ya kita coloring pertama kita coloring potnya dulu potnya warna orin untuk orin ya disini kita warna orin di tengah-tengah ya lalu di sebelahnya merah ini terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.